Intro Memasuki episode awal, sinetron ganteng-ganteng serigala terus meroket dan bertahan menjadi tayangan sinetron nomor 1. Pencapaian ini jelas membanggakan semua pendukung terutama Kevin Julio selaku pemeran utama. Karena inilah untuk kali pertama selama 7 tahun Kevin berkarir di dunia akting, sinetron stripping yang dibintanginya mampu menerobos menjadi sinetron nomor 1. Lelah yang dirasa selama syuting seolah terbayarkan dengan pencapaian itu. Ya, memintangi sinetron kejar tayang Kevin dan rekan-rekannya memang seperti diburu waktu. Mereka harus rela syuting setiap hari guna mengejar jadwal tayang. Apalagi di episode-episode awal ini, jadwal syuting sering dilakukan hingga pagi hari. Akibatnya, tak jarang para pemain termasuk Kevin harus tidur di lokasi syuting. Maka seperti inilah keseruan yang dialami Kevin Julio dan rekan-rekannya saat pengambilan gambar di lokasi syuting. Ceritanya mungkin dari segi ceritanya juga sama dari segi pengambilannya juga agak sedikit lama ya. Kita juga lagi nyari resolusinya gimana gak pulang pagi gitu loh. Ya, kalau kayak gini-gini tuh emang kita selalu rembukin gitu maksudnya sama Riki Arun, sama Mila, sama anak-anak yang lain. Gimana nih ya, biar gak kayak gini. Terus kita kan sekarang maksudnya udah masuk kayak episode 10 ya. Biar gak kayak gini terus kita rembukin sama scheduling juga orang scheduling. Jadi emang yang harus diputer lagi waktunya ini kan udah, istilahnya jam tidurnya udah kebalik ya. Waktunya emang kita tuh harus mulai dari pagi lagi, kita start on camp mulai jam 7 atau jam 8-an. Selesai paling gak sebentar-bantarnya jam 1, jam 2-an lah. Sebenernya sih kalau untuk dihitung jam, sama aja kerja 12 jam gitu loh. Tapi emang dibalik aja waktu tidurnya gitu loh. Ya, cuman sampai sekarang, paling kalau dari saya sendiri sama anak-anak sih, kalau aku lihat sih kayaknya paling ngeluh tuh ngeluh, ngeluh ngantuk sih, ngeluh capek doang. Bukan ngeluh karena syuting yang, tapi kita semua bersyukur banget sih masih bisa dapet rating yang bagus gitu loh. Gak nyangka aja sih sebenernya bisa sampai rating paling teratas gitu, dengan aku lihat share-nya, TVR-nya segala macem gitu ya. Gak nyangka sih, maksudnya emang selama 7 tahun berkarya ini gitu ya, aku belum pernah ngerasain yang kayak gini gitu loh, emang emang bener-bener ditonton banget sama masyarakat. Maksudnya sampai rating pertama gitu. Lantaran padatnya jadwal syuting yang tak jarang berlangsung hingga pagi hari, menyebabkan Kevin harus membawa barang-barang pribadinya ke lokasi dalam jumlah yang tak sedikit. Hal ini terpaksa dilakukan agar menghemat waktu, sehingga dia tidak perlu bolak-balik dari rumah ke lokasi syuting, jika butuh barang-barang pribadinya. Lantas, barang-barang pribadi apa saja yang acap dibawa Kevin ke lokasi syuting? Benarkah Kevin butuh membawa lebih dari satu kacamata agar membuatnya lebih pede? Oke, disini ada kacamata, kacamata hitam ini paling penting. Ada handphone, ada iPod, ini biasanya kalau ada speakernya, aku biasa buat speaker juga kalau kasih, aku taruh itu. Ada obat saryawan, karena kalau lagi galau, terus pulang pagi, tiba-tiba saryawan muncul dari mulut saya. Ini topi, ya biasa buat gaya. Terus, kalau lagi keringetan, saya cepat keringetan ya orangnya. Ada kacamata lagi. Kacamata lagi. Ini banyak kacamatanya. Soalnya tiap hari itu sering ganti-ganti. Ini, disini ada handphone. Ini biasanya kalau aku dengerin musik, kalau misalnya udah ini banget ya Pak. Gak ada yang bisa diajak ngobrol. Ada minyak wangi. Ini biar tetap dihirup aromanya oleh wanita-wanita di lokasi. Parah banget gue. Ini ada pemilan, vitamin, doping, terus vitamin lagi. Vitamin banyak banget loh ini. Ini ada satu, dua, terus ada lagi di mobil sebenarnya. Vitamin sayur, vitamin buah, vitamin cinta. Astagfirullah. Chargeran. Kayaknya lagi kawal dari tadi cinta-cintanya yang ngomong ya. Min, belum ketemu ya. Kacamata, Min. iPad. Dompet ini isinya berus 10 juta ya, meh? Biasanya setiap hari saya, wajian saya 10 juta. Ini benar. Selain kacamata dan sejumlah barang pribadi lainnya, satu barang lainnya yang juga tak pernah ketinggalan menemani Kevin di lokasi syuting adalah gitar kesayangannya. Karena gitar inilah yang acap menjadi temannya saat jenuh menunggu pengambilan gambar. Meski mengaku tak terlalu piawai dalam memetik dawai-dawai gitar, namun keberadaan gitar ini mampu menjadi sarana hiburan di lokasi syuting. Enggak, sebenarnya gak bisa. Sebenarnya biasa aja, saya gak bisa. Gaya-gaya anak aja bu gitar. Enggak, jadi bisa dibilang musik tuh musik emang udah sebelum masuk dunia acting gitu ya, emang udah dijijelin dari pertama sama bokap. Bokapnya tuh emang suka banget musik gitu ya. Emang dia kebetulan jago gitar lah istilahnya. Seniman lah asik. Dia suka banget sama, jadi dijijelin pertama tuh sama lagu-lagu Michael Jackson, kayak gitu-gitu aku yang kayak gitu-gitu ya. Terus abis itu sekarang masih dengerin lagu-lagunya bokap, jadi lagu-lagu jadul tuh banyak yang aku suka gitu sampe sekarang. Ya jadi kayak harus dengerin gitu musik tiap hari, gak tau kenapa. Kayak bikin mood enak aja kalau misalnya emang mood lagi down gitu ya, harus dengerin musik sampe sekarang. Atau gak kita gitaran bareng. Salah lah ya kuncinya. Hari berganti, angin tetap berambut. Cuaca berubah, daun-daun patah tumbuh. Selain Kevin Julio selaku pemeran utama, sinetron ganteng-ganteng Serigala juga dibintangi oleh Parvez Goman selaku pemeran tokoh Tino si Serigala kedua. Bagi Parvez, inilah kali pertama dia membintangi sinetron drama romantis yang syarat dengan adegan lagu dan juga adegan-adegan lainnya yang memaju adrenalin. Beruntung seluruh kru dan pemain sudah menyatu satu sama lain, sehingga Parvez mengaku tidak terlalu mengalami kesulitan saat pengambilan gambar. Halo, saya disini tuh berperan sebagai Tino. Tino ini sebelumnya itu manusia biasa, cuman dia itu berubah karena digigit Serigala. Jadi, jadi Serigala kedua temenin Bang Kirun, Bang Riki Harun disini. Kalau Parvez sendiri sih mungkin kesulitannya disini, aku sendiri kan fobia binatang ya. Jadi, kemarin itu ada megang kayak klinci, makan klinci gitu kan, itu juga kayak takut-takut juga kan, cuman ya Alhamdulillah ya bisa juga demi Ganteng-Ganteng Serigala. Seperti juga Kevin Julio, Parvez pun mengaku bangga bisa membintangi sinetron Ganteng-Ganteng Serigala yang kini bertengger sebagai sinetron nomor satu. Mahasiswa Fakultas Hukum di salah satu universitas ternama di Jakarta ini bahkan rela cuti kuliah satu semester, guna berkonsentrasi penuh di sinetron stripping ini. Langkah ini terpaksa diambil Parvez lantaran jadwal syuting yang begitu padat, sehingga membuat kuliahnya keteteran. Pak Parvez pengen ya sambil, ntar ini kan cuma cuti satu semester doang, ntar insya Allah ntar lanjut lagi. Cuman ya ini buat nyesuaiin waktu dulu, soalnya kan kita mesti awal-awal, jadi biarkan biasanya kan mesti sulit gitu kan. Jadi ntar kalau udah ini ntar semester depan Parvez masuk kuliah lagi gitu. Oke semuanya jangan lupa saksikan Ganteng-Ganteng Serigala setiap hari jam 7 lewat 45 di SCTV. Dari keseruan di lokasi syuting sinetron Ganteng-Ganteng Serigala, kita beralih ke panasnya suasana persidangan kasus cerai Ilal Ferhat dan Regina. Ilal Ferhat ternyata ngotot meminta Regina untuk melakukan tes DNA terhadap putranya. Lantas apa alasan dibalik permintaan Ilal? Benarkah Ilal menduga putranya merupakan hasil hubungan gelap antara Regina dengan Farhat Abbas? Tunggu kisahnya di was-was setelah jeda berikut ini, jangan kemana-mana. Berarti pertanyaan saya adalah bahwa itu anak siapa? Anak Ilal Ferhat atau anak Efat Abbas?